Jasad pria tanpa identitas ditemukan warga di sebuah saung di kompleks gedung tua bekas pabrik gula di Kecamatan Tawang, Kota Tasik Malaya, Senin Malam. Belum diketahui penyebab kematian korban, hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penemuan jasad pria tanpa identitas tersebut. Polisi dari unit Inavisat Reskrim Polres, Tasik Malaya, Kota, beserta jajaran posek Tawang, langsung mendatangi lokasi penemuan sesosok jasad pria di sebuah saung kompleks gedung tua bekas pabrik gula Engsun di Jalan Taman Harapan, Kecamatan Tawang, Kota Tasik Malaya, Senin Malam. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian. Saat ditemukan, kondisi jasad korban sudah kaku dan mengeluarkan bau tersedap. Hasil olah TKP petugas kepolisian tak menemukan identitas korban. Hanya saja polisi menemukan sejumlah pakaian di samping jasad korban. Kondisi jasad korban sudah kaku dalam posisi terlentang dengan mata terbuka. Petugas mengalami kesulitan saat akan melakukan olah TKP serta proses evakuasi karena posisi penemuan jasad korban berada di saung berukuran kecil dan harus melewati semak beluka. Ya benar, kami dari Posek Tawang menerima laporan dari masyarakat bahwa ditemukannya seorang mayat, seorang laki-laki sekira jam 21.00. Dugaan sementara kita menemukan mayat di gedung Ensun, tepatnya jalan Taman Harapan, Kelurahan Kauripan, Kecamatan Tawang. Namun sekarang masih dalam penyelidikan dan sekarang mau dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Umum. Kondisi mayat pertama kali ditemukan di lokasinya di mana dan posisinya seperti apa? Pertama kali ditemukan olah TKP yaitu posisi mayat terlentang dengan mata terbuka. Di sebuah saung ya Pak? Di sebuah saung, betul. Pertama ini sempat kesulitan, petugas saat mengepoklasi atau olah TKP gimana Pak? Betul, dikarenakan saung tersebut ada di dalam dan hanya masuk jalan setapak. Usai olah TKP, petugas membawa jasad korban ke kamar jengajah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo untuk dilakukan visum dan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena harus melalui pemeriksaan tim medis di rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!